Banjir luapan air sungai Batang Lubuh di Rokan Hulu memutus akses jalan lintas Riau, Sumatera Utara. Akibat banjir ini, aktivitas warga lumpuh. Warganya bisa beristirahat di tenda pengungsian dan fasilitas umum yang belum terendam banjir. Banjir terjadi setelah sepakan terakhir intensitas hujan tinggi, sehingga air sungai Batang Lubuh meluber ke permukiman warga. Pertama adalah untuk mengevakuasi warga kita yang sekarang mengembangkan hidup ini. Kemudian yang keduanya, menyiapkan makanan di hari ini, nampu baik melalui kita pelajaran langsung maupun kita buatkan nanti posko di UMI. Bupati Rokan Hulu telah mengisurcikan pada instasi terkait untuk menyiapkan sarana dan prasarana memadai bagi korban banjir, termasuk kebutuhan makanan. Selain itu, pemerintah kabupaten juga telah menyiapkan peralatan evakuasi warga karena dikhawatirkan banjir kian meluas, menyusul curah hujan yang masih tinggi. Dari Rokan Hulu, Riau, Muhammad Yusri, RTV.